KPU Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menemukan 5.000 lebih surat suara rusak. Kerusakan surat suara bervariasi, yakni robek, cetakan yang tidak presisi, hingga adanya noda tinta dari cipatan cetakan yang tidak sempurna. Surat suara rusak yang ditemukan KPU Kabupaten Klaten saat proses sortir dan pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Klaten menemukan surat suara rusak sebanyak 5.000 lebih surat suara. Surat suara yang baru ditemukan rusak terdiri dari tiga jenis surat suara, yakni surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD. Surat suara rusak itu akan dilaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi paling lambat 19 Januari 2024 untuk segera dimintakan ganti. Yang berjalan itu kita menemukan jenis surat suara rusak itu cukup bervariasi, mulai sobek, cipratan tinta yang tidak sempurna, surat suara rusak sampai sore kemarin, perletak jam 13 untuk surat suara DPRD Provinsi itu ada 0,75 persen. 5.000 sekian surat suara rusak. KPU Kota Depok menemukan puluhan surat suara yang rusak ketika melakukan proses penyortiran dan pelipatan di gudang logistik KPU Depok. Surat suara itu nantinya akan diajukan untuk dilakukan penggantian. Puluhan kertas surat suara pemilu 2024 yang rusak itu ditemukan saat disortir dan dilipat di gudang KPU Jalan Raya Bogor. Kerusakan diantaranya bercak tinta di kertas surat suara dan surat suara yang robek. Ketua KPU Kota Depok menyebut semua surat suara pemilu 2024 yang rusak akan dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada KPU Pusat untuk dimintakan penggantinya. Sementara proses penyortiran dan pelipatan surat suara masih terus dilakukan. Surat suara yang rusak, SIP 1 ada 42 surat suara yang rusak, kemudian SIP 2 ada 17 surat suara yang rusak. Nantinya akan seberapa Pak terkait penemuan surat suara yang rusak? Sementara kita kumpulkan dulu kami data, nanti setelah semua proses sortir lipat selesai, nanti dibuatkan berita acara, kita laporkan kepada KPU Provinsi dan RI untuk selanjutnya akan berdasarkan berita acara dimintakan pengganti kepada penyedia.